hai 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 kita jumpa lagi dengan resep masakan sederhana resep masakan kita sehari-hari kali ini saya mau bikin bok choy bawang putih ini enak banget ya bawang putihnya terasa tapi kalau untuk yang enggak suka bawang putih yang enggak rekomen ya bahan utamanya yang pasti ini ada bok choy ini udah saya bersihkan kita potong bawahnya bersihkan satu-satu karena biasa yang kotor itu dipangkal bok choy nya itu ya ada tiga bawang putih terus saya pakai setengah sendok teh lada bubuk setengah sendok teh kaldu 3 sendok makan saus tiram dan satu sendok makan kecap ikan kita cincang dulu bawang putihnya kemudian kita masak air kalau udah mendidih bisa kita langsung rebus bok choy nya ya kita masuk kemudian jangan terlalu lama kalau merebus bok choy ya lebih sayuran gitu ya Nah biar warnanya nggak hilang tetap seger jangan lupa untuk dibolak-balik ya agar semua bok choy nya umateng jangan terlalu lama kita angkat aja seperti ini udah cukup ya biar tetap warna hijau nya kalau udah kita siapkan wajan atau pancingnya panaskan minyak kalau minyak udah bener-bener panas masukkan bawang putih yang udah kita cincang tadi kita tumis-tumis dulu bawang putihnya kalau bawang putih udah berubah warna seperti ini bisa kita tambahkan kitab ikannya kemudian saus siramnya kemudian saus siramnya tambahkan lada dan juga kaldu bubur tambahkan secukupnya air ya dan kita tambahkan garam dan juga gula aduk-aduk biar tercampur merata semua jangan lupa tes rasa apabila ada yang kurang bisa kita tambah dan waktunya penyajian tusun bok choy di wadah lalu kita tuangkan saus yang udah kita buat tadi ya saus bumbu bawang putihnya tuangkan semua tanpa tanpa ay dan luar tanpa 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 dan kokce bawang putih udah siap disajikan siap santap terima kasih udah menonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe semoga video ini bermanfaat